Jadi pada waktu itu, berdasarkan peraturan nomor 19 tahun 2023, syarat Capres dan syarat Cawapres itu harus paling rendah 40 tahun, belum diganti. Ya itu tidak ditanyakan tadi. Ya itu tadi yang ditanyakan. Makanya KPU bilang bahwa, tolong ini saya mau ubah yang mulia. Kepada Rijen PP. Oleh Rijen PP dikembaliin. Gak bisa, harus konsultasi DPR dulu. Oke, yang pertanyaan Pak, yang ini satu lagi. Yang kedua, ini terkait dengan asas. Kalau dalam putusan kita baca, yang dilanggar oleh KPU ini tentu saja asas profesional dan asas menjamin ketidakpastian Pak Bambang. Jadi KPU ini waktu bekerja tidak menjamin kepastian hukum. Itu maksud asasnya. Silahkan kuasa pemohon mengecek peraturan. Ya, yang dari Pak Bambang. Yang ada tidak pembahasan etik itu. KPU, apakah yang menyatakan tidak sah di KPP? Seperti saya sampaikan, di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian. Jadi DKPP tegas menyatakan bahwa Pak Asi Masari dan anggotanya semua itu telah melanggar tiga pasal. Karena melanggar tiga pasal itu diberi teguran keras terakhir. Di luar itu tidak ada putusan DKPP. Makanya diajukan ke PT UN atau di sini mungkin. Yang ketiga, fakta apakah KPU membatalkan, ya, di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain. Hanya itu. Ya sudah, itu terus tinggal ulang-ulang. Cukup? Cukup. Baik. Yang Mulia Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.